Intro Ya selamat datang di channel kami, semoga sahabatku semuanya diberikan kesehatan yang baik selalu, dan terus dilancarkan rejekinya. Ya kabar hangat kali ini, datang dari bintang tinju asal Indonesia, Kalbar, Daud Yordan, yang akan kembali beradu pukul di ring segi 4, melawan petinju asal Ukraina, yaitu Zorafor Petrosian. Yang dimana bintang tinju Indonesia ini, akan kembali naik ring di Jakarta, tepatnya pada tanggal 14 Oktober tahun 2022 ini, ia bakal melawan petinju asal Ukraina Zorafor Petrosian. Ia siaran langsung pertandingan Daud Yordan versus Zorafor Petrosian ini, akan menjadi penentuan bagi seorang Daud Yordan, untuk mempertahankan gelar juara dunia kelas ringan super versi International Boxing Association atau IBA. Juara dunia kebanggaan Indonesia, Daud, The Papel's Champion, Yordan, dalam International Boxing Association World Super Lightweight Titel, melawan salah satu petinju muda terbaik dari Ukraina Zorafor Petrosian, tulis promotor Laga Mpro International dalam keterangan resminya. Petinju Indonesia Daud Yordan, akan menantang Zorafor yang sudah memiliki rekor bertanding 13 kali menang, dan 2 kali kalah, adapun petinju Ukraina ini, dikenal sebagai salah satu petinju muda terbaik di usianya yang kini baru menginjak 24 tahun. Sebelumnya laga ini, Daud Yordan sudah sukses mempertahankan gelar ketika ia menghadapi petinju Thailand Panya Utok, di Balai Sarbini, Jakarta pada tanggal 1 Juli yang lalu. Yang dimana Daud Yordan menang TKO pada ronde ke-6 usai berkali-kali menghajar mantan juara kelas bantam versi WBO tersebut. Ia menurut dari sudut pandang para pecinta tinju di tanah air, atau dari para fansnya Daud Yordan, apakah di pertarungan ini The Peples Champion, bisa keluar dengan kemenangan KO atau sebalik, ya letakkan pendapat Anda di kolom komentar. Ia terima kasih untuk sahabatku sudah menonton, salam tinju dunia.